Anda menyisikan news update, pemirsa penumpang bus Transjakarta di Haltebank Indonesia Jalan Tamrin Jakarta Pusat menggunakan pelikan krosik menjusul mulai dibongkannya jembatan penyeberangan orang. JPO Bank Indonesia untuk sementara tidak difungsikan lantaran adanya pembangunan konstruksi Moda Raya Terpadu atau MRT fase 2 Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Kota. Pengerjaan pemongkaran jembatan penyeberangan orang Haltebank Indonesia di Jalan Tamrin Jakarta Pusat mulai dikerjakan. Bagian sisi barat JPO tampak tinggal menyisakan penyangka tangga pada selasa pagi. Pekerjaan pemongkaran itu sudah mulai dilakukan pada dini hari penyusul Rencana Pembangunan Konstruksi Moda Raya Terpadu atau MRT tahap 2. Akibat pemongkaran JPO penumpang bus Transjakarta yang akan mengakses Halte Bank Indonesia diarahkan untuk menggunakan pelikan krosik. Pembongkaran JPO Bank Indonesia ditargetkan hingga 19 September 2020. Pembongkaran dilakukan karena di lokasi itu akan dibangun stasiun MRT MH Tamrin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!